19. Seorang peneliti ingin melakukan percobaan radiasi untuk mengetahui pengaruh luas permukaan terhadap laju kalor. Nah, terhadap luas permukaan itu kan berarti Ki per T sama dengan H kali A kali delta T kan. Dia benda hitam benda putih ya, berarti Ki per T, berarti ini radiasi ya. Ki per T sama dengan E kali A kali to kali T pangkat 4, berarti jadinya ini A kan. Berarti ini artinya bendanya harus sama nih, harus sama benda hitam supaya ada nilainya. Kalau benda putih itu enggak ya, kalau benda putih itu 0 nanti hasil Ki per T-nya. Jadi, yang ada 3 itu enggak ya, ini enggak, yang ada 3 coret ya. Nah, terus berarti 1, 4, 5, 1, berarti jadi nanti cari yang luasnya itu yang beda gitu. Berarti 1, 4, 5, ini bisa nih, karena ini beda-beda kan. Kalau 4, 5, 4, 5, 6. Oh, ini kubus putih, kubus putih itu enggak bisa dong. Kubus putih yang berarti yang ada 6 enggak juga ya, berarti jawabannya yaitu yang B ya. Karena ini semua hitam kan, 1, ini hitam, ini hitam, ini hitam. Kalau putih nanti dia 0, putih E-nya 0 kan. Kalau 0 tuh Ki per T-nya 0, jadi enggak mungkin kan, enggak ada yang bisa kita cari. Jadi, makanya jawabannya benda hitam dan dengan luas penampang yang berbeda, itu yang B.